Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bandung TV News dan nyalakan notifikasinya. Dan ke Jakarta, Nadine, bagaimana jalannya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Cudmutiah? Ya Sumi, untuk penyembelihan akan dilakukan pada Sabtu, tepatnya akan dimulai pukul 9 dan proses persiapan ya akan dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Baikan Barat. Tadi semenjak tadi pagi kami memantau untuk ada 17 ekor sapi dan 45 ekor kambing yang terdaftar akan disembeli di Masjid Cudmutiah. Tadi warga sejak pagi ini memang ada sejumlah warga yang masih datang ke Masjid Cudmutiah membawa sonok saudara ataupun kerabatnya untuk sekedar melihat-lihat dan berfoto di tempat penampungan sementara para hewan kurban. Tadi juga dari tim panitia hewan kurban ini menyatakan bahwa untuk penyembelihan sendiri warga tidak diimbau untuk datang karena Masjid Cudmutiah nantinya akan dikunci ataupun khusus diisolasi pada saat penyembelihan hewan kurban pada Sabtu esok. Sumi Ya Nadine, di tengah pandemi Covid-19 apakah ada protokol kesehatan yang khusus diterapkan dalam penyembelihan hewan kurban ini? Ya Sumi tadi kami mengkonfirmasi kepada panitia hewan kurban Masjid Cudmutiah yang menyatakan bahwa besok ada satu tim untuk tim penyembeli. Ini isinya ada 15 orang yang adalah khusus dan fokus untuk menyembeli hewan kurban artinya tidak ada pihak lain yang boleh meminta untuk menyembeli hewan kurbannya di hari H. Jika ada warga yang meminta maka panitia akan menolak karena hanya 15 orang ini sudah terverifikasi dan kemudian akan diberikan semacam alat pelindung diri seperti pelindung untuk badan dan juga akan diberikan masker diukur suhu tubuhnya kemudian juga diberikan sarung tangan pada saat menyembeli. Kemudian setelah menyembeli ada pun tim lain yaitu adalah tim pemotongan hewan kurban yang sudah disembeli. Ini ada 20 orang dan kemudian dari pemotongan hewan kurban ini juga akan menerapkan protokol kesehatan artinya pemotongan tidak dilakukan dengan jarak yang sempit akan ada jaga jarak karena setiap pemotong ini akan diberi sekat. Itu tadi yang dinyatakan oleh panitia hewan kurban Masjid Cudmutiah. Berikut kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari panitia hewan kurban, panitia kurban Cudmutiah Hussein. Tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang terutama protokol kesehatan, untuk di Cudmutiah pemotongan hari Sabtu, tidak ada yang menonton, mungkin warga tidak boleh menonton, tidak sama seperti tahun lalunya. Jadi kondisinya adalah semua gerbang di masjid ditutup, diperbolehkan masuk ketika sholat zuhur dan asar 30 menit sebelum azan dan 30 menit selesai sholat. Ya, dari panitia kurban sendiri menargetkan akan ada 2.000 kantung yang akan diserahkan kepada 2.000 keluarga. Nantinya daging-daging ini akan langsung diserahkan namun melalui koordinator RW dan tidak ada pembagian kupon seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian setelah penyerahan daging kurban tersebut nantinya dari Masjid Cudmutiah dan remaja Masjid Cudmutiah ini juga akan memberikan kepada sejumlah pihak yang membutuhkan seperti pantai asuhan dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan lainnya. Demikian Sumi. Terima kasih Nadine. Kita bergeser ke Yasmin Atania di Gerbang Tau Paster. Yasmin, dari pantauan Anda apakah masih banyak kendaraan Jakarta yang masuk ke Kota Bandung? Ya, selamat siang Sumi dan juga Pemirsa. Berdasarkan pantauan kami sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat, untuk kondisi harus selalu lintas di sekitaran Gerbang Tau Paster ini terpantau lengah. Dan untuk kendaraan yang berasal dari Jakarta, berplot B ini, terlihat cukup banyak memasuki atau keluar dari Gerbang Tau Paster ini. 11 loket Gerbang Tau pun, baik loket yang hendak masuk ke Gerbang Tau Paster ataupun keluar dari Gerbang Tau Paster ini, semua dibuka atau beroperasi. Selain daripada itu, tidak terlihat juga adanya pengecekan kendaraan di pintu keluar Gerbang Tau Paster ini. Sumi dan juga Pemirsa, biasanya di hari libur panjang seperti ini, di kawasan Tau Paster sering terjadi kemacetan dan juga penumpukan kendaraan. Karena jika kita keluar dari Tau Paster ini, ada persimpangan jalan yang menuju ke kawasan Lembang dan juga kawasan Bandung Kota. Dimana di kawasan Lembang maupun Bandung Kota ini, terdapat banyak lokasi wisata favorit masyarakat. Dapat kami informasikan juga Sumi dan juga Pemirsa, selain di Gerbang Tau Paster, kondisi lengah juga terlihat di sejumlah ruas jalan utama di Kota Bandung, seperti di Jalan Cihampelas dan juga di Jalan Insinyur Haji Juanda Terpantau Lengah. Sumi Ya Yasmi, sejumlah lokasi wisata di Bandung sudah dibuka. Apakah di momen perayaan Idul Atai ini cukup ramai dikunjungi oleh wisatawan? Ya, Sumi dan juga Pemirsa, berdasarkan pantauan kami, tadi kami mengunjungi salah satu lokasi wisata, tepatnya yang ada di kawasan Taman Sari, Kota Bandung, yakni adalah Kebun Binatang Bandung. Dan untuk kondisinya sendiri, saat ini masih terpantau sepi. Sejak dibuka tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat, hingga saat ini jumlah pengunjung kurang lebih baru mencapai 100 orang. Sumi dan juga Pemirsa, di masa adaptasi kebiasaan baru ini, baik dari pihak pengelola maupun pengunjung pun, saat ini telah menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan juga jaga jarak tentunya, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di sekitaran lokasi wisata. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, Sumi kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yasmin Atani yang melaporkan dari Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya Nadine Utomo melaporkan dari Jakarta Pusat. Terima kasih. Terima kasih.